Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram post yang bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang bisa kalian sesuaikan pilihan warnanya dengan warna monokrom sesuai keinginannya kalian Contohnya, kayak gini Atau mungkin, kayak gini Atau mungkin, kayak gini Nah, teman-teman bisa sesuaiin aja ya, sesuai keinginannya kalian Teman-teman udah lihat nih hasil desainnya Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post Setelah masuk ke Blanket seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya blok Kemudian kita klik grafik Kita masukkan elemen yang satu ini Kita rotate terlebih dahulu Kemudian perbesar elemen bloknya dan taruh di bagian bawah dari desainnya kita Pastikan gelombangnya itu berada di daerah tengah ya, teman-teman Jadi agak sejajar nih Antara gelombang satu, dua, dan juga ketiga Kemudian, teman-teman bisa copy paste lagi Di sini kita taruh ke bagian yang agak ke atasan Kemudian klik position Kemudian klik to back Habis itu, kalian bisa copy paste lagi Dan kalian taruh lagi ke atasan Kemudian, kalian klik to back Nah, teman-teman di sini sudah punya tiga jenis blok Cuma, masih satu warna Makanya kelihatannya kayak satu blok aja nih, teman-teman Sekarang kita akan ubah dulu warna-warna di balik blok ini Teman-teman bisa pilih dulu aja warna yang pengen kalian pakai di dalam desainnya kalian Misalkan warna biru Teman-teman bisa tentukan dulu tiga warna Yang pertama, warna yang paling gelap Yang kedua, warna yang agak terang Dan yang ketiga, warna yang lebih terangnya lagi Jadi, dari gelap, agak terang Kemudian, yang paling terang Untuk blok yang pertama Kita dari yang paling depan terlebih dahulu Kita ubah dulu warnanya Di sini aku akan pakai warna hijau tua ya, teman-teman Untuk kode hexnya itu 5B6124 Kemudian, kita klik blok yang kedua Kita ganti dulu warnanya dengan 818B4A Kemudian, kita klik blok yang ketiga Untuk blok yang ketiga, kode hexnya ini B1BB7E Seperti yang teman-teman bisa lihat Di sini sudah tiga shade ya, teman-teman Jadi, bloknya sudah lebih kelihatan jelas nih, teman-teman Kita akan balik lagi ke bagian elemen Cuma, di sini kita tidak akan ke bagian search Tapi, teman-teman, scroll saja dulu Sampai kalian melihat yang namanya frame seperti ini Kalian bisa klik saja dulu see all Kemudian, kalian masukkan kata kunci islamic Di sini, teman-teman akan melihat beberapa variasi frame Yang bisa kalian pakai di dalam desainnya kalian Aku akan pakai frame yang satu ini ya, teman-teman Kemudian, kita perbesar dulu saja Kira-kira seperti ini Taruh di bagian tengah dari desainnya kita Tapi, di sini kita tidak akan gunakan frame-nya Untuk menginsert foto, teman-teman Di sini kita akan ubah frame-nya itu dengan warna Kalian bisa masukkan saja kode warna yang mau kalian pakai Misalkan kalian pakai warna biru yang tadi nih Berarti kalian pakai warna biru yang berbeda Tapi, berbedanya itu dari tiga sheet yang sebelumnya sudah kalian pakai Di sini aku mau pakai warna hijau Untuk kode hex-nya itu 6C772C Oke, di sini aku sudah mengganti frame-nya itu dengan warna Selanjutnya, teman-teman bisa klik dulu di bagian frame-nya Kemudian, di sini ada titik tiga Teman-teman, klik more Kemudian, kalian lock terlebih dahulu Kenapa sih kita lock frame-nya? Supaya nanti ketika teman-teman mengedit atau mendesain Kita pakai sebuah foto Fotonya itu tidak masuk ke dalam frame-nya Nanti keganti lagi Jadi, teman-teman bisa lock dulu saja bagian frame-nya Kemudian, di bagian elemen Kita cari yang namanya Mosquee Silhouette Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan Mosquee Silhouette Yang bisa teman-teman pakai Kalian bisa ambil yang versi free ataupun versi pro-nya Aku akan pakai yang ini Kemudian, kita taruh ke sebelah kiri yang ada di frame-nya Di sini nih, garis batasnya Kemudian, kita perbesar Sampai ke garis batas yang ada di sisi kanan Teman-teman bisa perbesar Dan taruh di bagian bawah dari desainnya kalian Kemudian, kita ganti dulu jadi warna putih Next Aku akan hias di bagian atasnya terlebih dahulu Sebelum kita masukin teks ya, teman-teman Di bagian atasnya, aku akan kasih beberapa elemen ketupat Nah, di sini aku akan cari saja yang namanya ketupat Ramadan Aku akan masukkan yang ini Kemudian, kita perkecil Kita taruh di bagian atas Next, teman-teman bisa klik saja teks Di sini aku klik dulu at the heading Kemudian, kita tulis saja Selamat hari raya idul fitri Kemudian, teman-teman bisa ganti dulu font-nya Aku akan pakai playlist screen Kita pilih yang ini Kemudian, teman-teman bisa ganti dulu warna teksnya dengan warna putih Teman-teman bisa jadikan kalimatnya itu menjadi dua baris Kemudian, kalian perbesar Kalau, teman-teman lihat nih Di bagian teksnya Ada yang menyatu dengan warna latar belakang kita Yang warna putih ini Jadinya, tulisan kita nggak kelihatan jelas, teman-teman Gimana caranya supaya tulisannya kita jelas? Kalian bisa klik dulu nih di bagian teksnya Kemudian, kalian klik efek Di sini, kita akan pakai efek outline Teman-teman bisa atur saja bagian thickness-nya dan juga color-nya Di sini, untuk warna outline-nya aku akan pilih dari warna yang aku gunakan di dalam frame ini Teman-teman bisa pakai eyedropper, kemudian kalian arahin aja ke frame-nya Setelah itu, di sini aku mau turunin dulu line spacing-nya Kemudian, aku kasih rotasi Supaya tulisannya ini lebih bergaya gitu ya, teman-teman Jadinya, tulisan kita juga lebih kelihatan kan ya, teman-teman Tulisan yang ada di luar frame-nya Tetap kelihatan dan tidak menyatu sama bagian background putihnya Kemudian, teman-teman bisa klik lagi aja Add a subheading Di sini, kita tuliskan aja ucapan Atau sederhananya, teman-teman bisa tulisin aja 1444 hijri ya Aku akan pakai pop-ins medium aja Kemudian, sama Aku akan kasih efek outline juga di bagian teksnya Untuk warna color-nya, kita pilih lagi eyedropper Kita arahin Dan kita taruh deh di bagian bawah Dari tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri Teman-teman juga bisa masukin aja logo bisnisnya kalian Logo organisasinya kalian Dan kalian masukin ke dalam desainnya Kalian bisa taruh di bagian atas dari desainnya ini ya, teman-teman Dan, tara! Desainnya sampai sini sudah selesai, teman-teman Cuma, sebagai tops yang paling terakhir nih Aku mau kasih sebuah elemen yang paling aku suka Aku selipkan ke dalam desain apapun Karena desainnya ini bisa cocok di segala jenis desain Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen Sparkle Kita klik ya di bagian grafik Kemudian, teman-teman bisa pilih aja Mana bintang yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Nah, disini aku akan ambil yang ini Kemudian kita perkecil Kemudian kita geser aja ke sisi sebelah kanan Kemudian copy paste Taruh juga di sebelah kiri Teman-teman bisa kombinasikan ya Dengan besar dan kecil dari elemennya Kemudian kalian copy paste Itu boleh banget, teman-teman Dan voila sudah selesai Oh iya, buat teman-teman yang lagi pengen cari rekomendasi warna monochrome Kalian bisa masuk aja ke Google Kemudian kalian cari aja Color Palette Monochrome Disini kalian akan masuk ke halaman yang paling pertama Yaitu ada dari Colors & Co Kalian klik aja yang dari Colors & Co Disini udah banyak banget pilihannya Bisa kalian pilih aja sesuai keinginannya kalian Ada yang warna merah, ada yang warna ijo Tosca Ada yang warna pink, warna u, warna hijau Pokoknya kalian sesuaiin aja sama kebutuhannya kalian Semoga bermanfaat Kalau kalian mau bikin versi desain ini lebih bervariasi lagi Kalian bisa klik aja ini mid Disini udah ada beberapa animasi page yang bisa kalian pakai Misalkan party, kemudian fun, tectonic, scrapbook Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Kalau seandainya desain kalian sudah selesai Kalian bisa klik share, kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian gak ada animasi ataupun musik Tapi kalau misalkan ada animasi ataupun musik Kalian bisa save aja sebagai MP4 video Setelah itu kalian bisa posting deh di Instagramnya kalian Atau mungkin di media sosial lain Oke deh teman-teman segitu aja tutorial dariku Gimana teman-teman, simple banget kan Untuk bikin sebuah desain selamat hari raya idul fitri Yang bisa kalian buat menggunakan kanva free aja Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karirnya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoKanVersion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau kalian ada request tutorial konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan juga like video ini Thank you semuanya Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye